Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Saya, Kak Abil, akan membahas soal literasi bahasa Indonesia Soalnya adalah sebagai berikut Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21 Teknologi ini baru dipopulerkan beberapa tahun terakhir Mobil listrik adalah mobil dengan mesin pendorong berupa motor listrik Yang energinya diambil dari baterai isi ulang Tentunya ini kalimatnya sangat tanjang sampai ke bawah Jadi kita fokus ke pertanyaan di soal Jadi intinya kita disuruh untuk mencari pernyataan yang benar dan pernyataan yang salah Jadi disini ada 5 pertanyaan Tinggal kita tentukan apakah pernyataan satu benar atau salah dan seterusnya Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini Tentunya kita harus kembalikan ke soal Jadi kita harus bisa membaca cepat Yang kedua juga kita harus teliti dengan kalimat atau kata-kata yang kita baca Yang pertama Mobil listrik sudah dikenal di abad ke-20 Betul atau salah? Nah, sekarang kita cek di paragraf yang pertama Meskipun mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21 Nah, disini ada makna Ya, kakak ulangi Mobil listrik tidak dapat dikatakan sebagai penemuan abad ke-21 Artinya, mobil listrik sudah ditemukan sebelum abad ke-21 Kita katakan abad ke-20 Sehingga mobil listrik sudah dikenal di abad ke-20 Ini adalah pernyataan yang benar Oke Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekali pengisian baterai Sekarang kita baca Kalimat yang ada di paragraf yang menyinggung soal tadi Mobil listrik dapat menempuh jarak yang jauh dalam sekali pengisian baterai Disini bisa kita baca di paragraf yang kedua Ada kalimat Mobil listrik hemat energi Dan tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara Jadi disini kalimat kuncinya adalah Mobil listrik hemat energi Karena dia hemat energi Artinya Mobil listrik itu hemat Energi hemat baterai juga Jadi dalam jarak yang jauh Dia cukup mengisi baterai Itu tidak sering Jadi dalam perjalanan yang jauh sekali Dia bisa diisi baterai satu kali Sehingga pernyataan yang kedua juga benar Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Mesin listrik yang menggerakkan mobil Mengandung komponen yang membuat mobil listrik lebih berisik dibandingkan dengan mobil bensin Sekarang kita cek di soalnya Kita baca lagi di paragraf kedua Mobil listrik hemat energi dan tidak menyebabkan Ini ada kata Tidak menyebabkan banyak polusi udara dan suara Perhatikan Tidak menyebabkan polusi suara Artinya Mesin listrik yang menggerakkan mobil Tentunya mengandung komponen yang membuat mobil listrik Itu tidak berisik Tidak berisik Tetapi disini ada kata lebih Lebih ini salah Seharusnya dia tidak berisik Jadi Pertanyaan yang ketiga ini salah Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat Baterai yang digunakan mobil listrik berbeda dengan baterai yang digunakan mobil bensin Sekarang kita baca lagi Di paragraf kedua Mobil listrik merupakan alternatif yang baik Dapat mengurangi pencemaran lingkungan Termasuk lingkungan atmosfer yang dapat menyebabkan perubahan iklim Dan seterusnya Lanjut ke paragraf yang ketiga Karena kita tidak menemukan jawaban di paragraf kedua Pada paragraf ketiga Kendaraan listrik juga hadir dengan beberapa kekurangan Salah satunya adalah bahwa stasiun pengisian daya tidak tersedia di semua area Dan bahkan mungkin sulit ditemukan Jadi disini Bahan bakar dari kendaraan listrik Itu tidak tersedia di banyak lingkungan Jadi kekurangannya disitu Tidak semua stasiun pengisian daya ada di semua tempat Nah kemungkinan Baterai yang digunakan mobil listrik Berbeda dengan baterai yang digunakan mobil bensin Berarti pernyataan benar Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir Insentif non tunai Jadi disini ada kata kunci Non tunai Merupakan salah satu kebijakan pemerintah sejumlah negara Dalam mendukung pengembangan mobil listrik Sekarang coba kita baca di paragraf yang keempat Sejumlah pemerintah di dunia Telah memperkenalkan kebijakan Untuk mendukung adopsi masal kendaraan listrik Berbagai kebijakan Disini ada kata kunci kebijakan Yang pertama adalah insentif non moneter Maksudnya subsidi untuk penyebaran infrastruktur Pengisian daya Peraturan jangka panjang Dengan target khusus Sedangkan di soal atau di pernyataan tadi Kita bisa lihat bahwa insentif non tunai Tentunya non tunai dengan non moneter Ini adalah kata yang berbeda Sehingga untuk pernyataan yang kelima Salah Jadi seperti ini ya Cara menentukan pernyataan yang benar dan salah Tentunya kita harus teliti dalam membaca Kalimat per kalimat Kata per kata Dan kita harus cocokkan ke Tekst bacaan Yang ada di soal Semoga ilmu yang kakak sampaikan Bermanfaat Kakak kiri bagi layih taufik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jika kamu merasa video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi Untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya Cek description box di bawah ini Untuk informasi update seputar Bimbel SG Sampai bertemu di video selanjutnya Sobat Terima kasih sudah menonton Terima kasih.